Kupul, kupul! Nain dulu satu situ! Bangkalan utama TNI AL berhasil menyergap pelaku penyelundupan narkoba di jalur laut perairan sekitar Pulau Keciak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Dalam pendakapan ini, Lantama 13 dengan BNNP Kalimantan Utara dan BNCukai Kota Tarakan mendapatkan 15 bungkus diduga sabu seberat 15,3 kg disimpan dalam dua buah tas yang sempat mereka buang ke laut. Selain itu, petugas juga mengamankan satu speed banua dengan ABK berjumlah tiga orang asal Tawau, Malaysia, serta satu kapal kayu dengan ABK empat orang yang datang dari Sulawesi, Barat. Usai diamankan, pelaku yang diduga kurir, serta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Kaltara untuk dilakukan pendalaman. Sementara speedboot dan kapal kayu diamankan di Dermaga Satrol, Lantama 13. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang melaporkan.